Rituan Kamil menghadiri dialog jenius dengan tema membangun masa depan Jakarta melalui pendidikan inklusif dan akses yang merata. Rituan Kamil menyampaikan bahwa sekolah adalah salah satu hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sampai anak-anak jalanan yang tidak sekolah itu kembali ke sekolah. Saya bikin sampai bikin tim detektif ibaratnya gitu ya. Kenapa? Karena hak bersekolah itu adalah hak seluruh anak bangsa kita. Dalam dialog yang digelar oleh Gerakan Jenius, Rituan Kamil akan berupaya jika nanti dirinya terpilih. Rituan Kamil akan membereskan hal-hal administrasi teknis dan akan ada zero komplain birokrasi. Nah kalau masih ada komplainnya banyak dan tidak menurun bahkan tidak nol di dinas pendidikan, ya sudah berarti kita copot aja dinas pendidikannya. Saya ganti dengan orang-orang yang pro rakyat, pro masyarakat, dan bisa menghadirkan yang namanya zero komplain birokrasi. Yang kedua, tentu ada dinamika. Dinamika, urusan ijazah yang ditahan dan lain sebagainya, itu juga dulu saya bereskan dengan namanya quick response. Jadi tinggal lapor, hitungan 24 jam, kalau isunya harus bayar kan, tinggal diberesin oleh sebuah mekanisme. Karena gubernur punya diskresi. Jadi nanti pintu pertolongannya saya buka seluas-luasnya. Kalau mentok di dinas pendidikan yang seharusnya, maka bisa menggunakan pintu pribadi gubernurnya untuk melaksanakan dan membereskan hal-hal tadi yang jumlahnya tidak sedikit. Rituan Kamil mengharapkan dengan programnya ini diharapkan di lima tahun ke depan, tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan haknya. Tidak boleh ada anak yang terkendala ijazahnya ditahan. Rituan Kamil juga menegaskan akan mempertahankan KJP dan menyempurnakan tata caranya. Kan buat apa dirubah-ubah kalau sudah baik. Yang disempurnakan adalah kata caranya. Kenapa ada yang dapat tiba-tiba diberhentikan ke JNU-nya. Kan aneh juga, saya juga bingung ya. Nah, hal-hal begitu akan diaudit ya. Dari pengalaman saya, yang penting keberpihakan politik dari gubernurnya.